Sementara itu pemirsa ruas mudik jalur selatan, tepatnya di Limbangan Garut, Jawa Barat, mulai tanpa kepadatan, baik dari pengguna kendaraan pribadi dan juga pengguna angkutan umum. Keberadaan pasar dan simpang jalan menjadi salah satu pemicu penumpukan kendaraan. Dan untuk mengetahui kondisi di ruas jalur limbangan, kami sudah akan menuju ke rekan Irfan Hardiansyah. Pemirsa dua hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, 1444 Hijriah. Untuk situasi terkini di kawasan limbangan sudah terlihat adanya kepadatan. Memang untuk situasi saat ini terpantau terjadi kepadatan di sepanjang jalan limbangan menuju Pasar Lewo, Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Memang untuk jalur selatan ini banyak sekali titik-titik yang memang rawan kemacetan. Untuk di wilayah limbangan sendiri ada Pasar Limbangan, kemudian ada Pasar Lewo, dan juga ada Persimpangan Malangbong. Dan ini menjadi titik-titik yang rawan kemacetan untuk melintasi ke arah Tasik Malaya, Jawa Barat. Dan kami tetap menghimbau kepada Anda pemirsa yang nantinya akan melintasi jalur selatan ini, khususnya di kawasan limbangan, kemudian ada di jalur lingkar gentong Tasik Malaya, Jawa Barat untuk tetap waspada dan berhati-hati dikarenakan banyak sekali jalanan yang berliku-liku. Kemudian ada juga jalanan yang naik turun. Dan kami tetap menghimbau juga kepada Anda pemirsa untuk tetap menjaga kesehatan dan juga keselamatan Anda selama melakukan perjalanan mudik. Dari Garut, Jawa Barat, Irfan Hardiansah, Ade Ahmad, AI News, melaporkan.